Halo kembali lagi dengan DS review pada kesempatan hari ini guys saya kedatangan HP ya HP Nokia 3310 2017 atau biasa dibilang Nokia Reborn guys nah seperti ini nah jadi kasusnya ini HP ini saat ini datang dalam kondisi dia mati karena menurut ini baterainya gembung ya bisa kita lihat ini kode baterainya BL4UL nah ini habis kecuci guys jadi mati ini nah saya mau coba tes hidupkan tapi karena habis kena air saran saya sih kita coba bongkar aja dulu ya siapa tahu masih ada bekas korosi yang harus kita hilangkan bekas-bekas airnya jadi saya nggak berani langsung coba nyalain guys jadi kita coba matikan dulu kita coba bersihkan dululah sebelum baterainya juga gembung nanti kita pakai baterai baru cek dulu cek dulu kondisi dalam HPnya guys terima kasih mila Oke kita cek Oke seperti ini guys Oke nah ini kelihatan nih kayak bekas air ya ini masih ada sedikit kita coba lap dulu Oke kalau kayak gini guys kita coba bersih-bersihkan dulu kalau misalkan ada Nah ini guys kalian bisa lihat nih ini masih ada airnya nih nah ini kita bersihkan dulu nih Pokoknya nah ini juga Bekas air oke nah seperti ini guys ini bisa kita lihat ini korosi ini nah ini bekas airnya Kelihatan ya ini korosi semua nih Korosi jadi kita nggak berani langsung kita pasang baterai nah ini korosi juga nih kayaknya soket-soketnya Nah kalian bisa lihat ini Nah ini korosi nih air semua rupin Oke kita cek lagi kameranya Oke soket kameranya juga korosi guys Kita coba cabut dulu deh Oke mesinnya ini PCB PCB nya kita coba cabut dulu Nah ini guys ini konektor LCD nya udah korosi juga nih Soketnya Semoga sih masih bisa di bener ini Jadi kalau kasus kayak gini yang hal pertama kita lakukan tuh kita bersihkan dulu ya yang mungkin masih ada bekas korosi Oke soket-soket ini kita bersihkan itu kita pakai WD-40 guys Oke guys jadi ini kita coba bersihkan nih yang soket-soket ini yang korosi Kita coba bersihkan semoga masih bisa hidup ya Kita coba bersihkan dulu pakai WD-40 guys Nah seperti ini guys Nah seperti ini guys Jadi kita semprot sedikit aja Nah seperti ini Jadi kita biarin biarin dulu Biar bekas-bekas korosi itu dibersihkan dulu sama WD ini guys penetran Soketnya Soketnya ini kita semprot juga nih Seperti ini guys Seperti ini guys Kita pasangkan aja dulu Sambil kita diamin sebentar nih Oke Mana lagi soket Oke itu Nah ini Ini yang masih gak tahu nih LCD nya masih bisa diselamatkan apa enggak nih Karena kalau kita lihat disini Ini udah kayak gosong gitu ya Semoga aja masih bisa guys Semoga aja masih bisa Kita sudah semprot nih Harus Soket mana lagi ya Itu sudah Oke kita coba cek lagi Nah ini sudah terkena semua Sudah seperti ini guys Kita sikat Kita sikat dulu Biasa sih kalau Saya bilang ya Kasus seperti ini guys Yang abis kena-kena air ini Kita itu gambling juga Gambling itu Dalam artian ya Kadang ada yang bisa Abis kita semprot Kita diamin sebentar Kadang ada yang langsung bisa dipakai Ada juga yang gak berhasil guys Jadi Gak tentu Tapi ini adalah salah satu cara juga ya Untuk kita Sebagai teknisi Untuk Melakukan cleaning ya Membersihkan HP Salah satu metode Untuk HP HP yang kasusnya Kita ke celup air guys Nah kalau dia yang rusak tombol ini Ini kita coba lihat dulu Soketnya ini Oke Oh ini guys Bekas 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 Jadi kita coba cek juga Ini soketnya masih bagus ya Kelihatannya masih bagus Cuma ini ini sih bekas korosi air kelihatan banget nih bekas korosi airnya nggak apa-apa kita coba bersihkan aja dulu sedikit-sedikit ini cukup ternyata kayaknya ada korosi sedikit deh di sini ini kita coba cleaning juga sedikit seperti ini kita diamkan sebentar seperti ini kalian bisa lihat nih ini soketnya udah mulai bagus kan caranya cukup gitu aja guys kalau kalian bersihin soket yang korosi ya yang habis kena air untuk mengembalikan dia kan kalau korosi itu kayak hitam-hitam gitu kayak gosong biar dia jadi kinclong lagi tapi ya itu tadi ya gambling juga kadang ada berhasil kadang nggak berhasil kalau kecuali dia udah kebakar konslet biasanya nggak bisa tetepan tetapi kalau dia masih masih belum parah harusnya sih bisa nah seperti itu kita berharap ya semoga HP ini masih bisa hidup karena menurut yang punya banyak kontak telepon yang dia perlu di dalam HP ini kayak gitu jadi kita berusaha guys kayak gini kita keringin lagi pakai tisu guys jangan lupa kita keringin pakai tisu kayak gini ya ini kan masih ada kayak bekas minyak gitu untuk cara bersih-bersihinnya kayak saya nih saya pakai saya tutup tisu dan saya sikat lagi guys kayak gini untuk membersihkan bekas-bekas WD-40 nya tadi nih nah kayak gini lumayan kan bisa bersih jadi caranya kayak gitu aja guys kita gosok ke semua bagian yang mungkin terkena WD kalau kasih WD ini jangan banyak ya cukup sedikit aja karena kalau kalian kasih kasih semprot terlalu banyak takutnya dia masuk ke bagian-bagian yang kita nggak bisa bersihkan kayak di dalam kaleng ini di dalam ini kan kita nggak bisa bersihkan kalau dia masih ada kan dia bisa nyantol disitu nah kita takutnya malah jadi merusak WD nya karena kan dia masih cairan ya seperti itu ini kita coba kita bersihkan dulu semuanya guys selamat menikmati nah ini LCD nya sudah kinclong udah kita bersihkan juga kita bersihkan ya nah ini soketnya udah kinclong nah ini kita bersihkan juga casingnya nih nah seperti ini guys sekarang waktunya kita coba rakit kembali sambil berharap ya guys semoga ini bisa normal kembali umum dan my 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 Terima kasih telah menonton Ini baterainya gembung Karena saya juga belum ada baterainya Saya pakai baterai HP saya Yang 5310 Saya lihat kodenya sama Saya ambil dulu Oke guys Nah ini saya punya 5310 Kode baterainya itu sama guys Dengan yang 3310 ini BL4UL Nah ini Saya coba tes dulu ya Ke HPnya 3310 ini semoga HPnya bisa hidup guys Yes Boom Hidup guys Azik Wow Saya senang banget loh guys Nah kita lihat ya Kita cek tombol-tombolnya 1,2,3,4,5,6 7,8,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 kita coba cek kamera ya kamera asik kameranya bisa guys meskipun tadi sempat ada disco-disco dikit ya oke kamera bisa kamera bisa tombol-tombol bisa kecuali nolnya rusak guys nol bintang pagar nggak bisa terus apalagi ya bunyinya sih bisa ya Oke seperti itu bisa sih ini kita coba tes kita tes cas dulu ya kita tes cas bisa apa enggak Oke kita coba cas menu dan casnya bisa Hai wuuh bisa guys loh oke bisa guys bisa mengisi aduh senang banget saya meskipun ini tombolnya rusak ya kipet kipetnya rusak baterainya juga gembung tapi ini salah satu guys saya bisa bikin video ya karena kalau tadi pembersihan kita tidak berhasil kemungkinan video ini enggak bakal tayang guys katanya yang saya tayangkan itu yang berhasil guys banyak juga yang enggak berhasil seperti itu jadi ini salah satu yang berhasil jadi nanti kita coba order ya kita konfirmasi ke yang punya baterainya ini gembung harus diganti rusak kipetnya juga ini harus diganti jadi mungkin sekian dulu dari DS review ya cara membangkitkan Nokia 3310 yang mati total kena air apabila kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya untuk kita diskusikan bersama apabila kalian suka video ini jangan lupa like subscribe guys thank you bye-bye God bless